Kita otiwi ke pelabuhan Sanur Dengan grep Dan akan naik kapal Kegili Kita sampai di jalan matahari terbit Kita udah pesen lewat ini ya Semayawan Jadi sebelum ke pelabuhan kita Kayak puter tiketnya dulu guys disini ya Ini harus agak muter Oke guys Kita udah booking tuh lewat Agen ya, lewat WA Terus masuk sini kita akan dapat Tiketnya Yang kita dapatkan Boarding pass, terus ada stiker Apa ya artinya Kili terawangan Ini tiketnya Sudah sudah bawa Terus itu tasnya juga ditempelin ya Penda Pita-pitanya juga itu Oh iya Pita plus Cukup oke nih Tapi kita pesennya udah langsung ke ini yang By the way Ini kayak lewat Agen gitu Jadi dia Nah itu Ini loh yang Aku kemarin kan liat lewat Easybook Nah itu udah ada yang harga murah Tapi ini kalau lewat Easybook juga ternyata Yang penting harganya oke lah ya Jadi guys sebelum sampai Ke pelabuhannya itu disini kan ruku-ruku ini ada banyak ternyata ya Tapi yang jiliter awangan sejauh ini kita lihat cuma semaya ini guys Ini kita diantar Oleh guide-nya semaya grup Menuju ke pelabuhan Dan ini dia guys Pelabuhan Sanor yang baru itu Katanya tadi Pas Grab baru Sebulan ya Oh keren guys Tapi rame banget ya ini Rame banget Ada ikonik ini Kepala makhluk apa gitu Ada dua Situasi di depan Pelabuhan Sanor Kita masih nunggu rombongan yang lain ya Oh ini pengeskenan Terima kasih Ya carry guys Terima kasih 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 pas masuk kelihatannya kecil aku pikir cara ini nya sesok ternyata emang lumayan sesok guys tiba tiba mandek guys lagi dinyalakan lagi oh sudah bisa sudah bisa guys dimana kita tak tahu ya guys kita habis karena karena agak panasnya lumayan guys pas pertama masuk kapal wah setelah 15 menit mulai kerasa saya harap militerawan juga jauh lebih lah jarang orang kan ternyata di nusa lebongan guys ini kayaknya mau ngangkut penumpang selamat datang selamat datang selamat datang di nusa penida selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang kalau yang satu kita sarankan minum air dan terus kita tolong di nusa penida untuk lebih kapalnya jadi kita naik kapal ini turun terus pindah sana guys kita pindah boat guys ini anggap boat ini lebih luas ya jadi ternyata kita nunggu lama itu guys banyak sekali yang masuk sampai kekurangan duduk tuh kayaknya ini sudah bedah berdiri kursi depan sudah full sampai jajol jajoli wah ternyata review yang di google google tidak terlalu salah ya oke 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 temennya kita duduk pagi jadi kita dapat spot yang ini itu ember guys buat apa ya kira-kira ya yuk sampai guys yuk labuannya cukup besar sudah rame guys rame guys labuannya full of bule ya disini full of bule ya disini kami tanpa tempat meniteng dari dermaga tadi kita harus bayar tiket masuk pulau untuk domestik 6.000 rupiah turis 10.000 kita mau cari makan dulu ya sebelum ke hotel ini melewati ganggang makanan yang dicari gak ada guys udah penas panasan masuk ke penginapan naji domo apa namanya pak? naji domo ada singkatannya? gak ada, kepanjangannya gak ada naji naji domo gitu aja kan? car tokar monster car tokar monster car tokar monster kalau disini makan apa pak? yang kas baru pertama kali disini bingung kan mau makan apa yang kas? yang tradisionalnya yang tradisionalnya disini apa namanya? apa namanya? pengcing? pinggang kong itu pengcing? nanti di pasar malam nanti disana kalau mau jadi oh santorini 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 nanti kalau kita dari hotel ke jermaga 15 minit ya itu tidomu hotel yang stand oh lewat hotel kita kan punya hati dia langsung manggil dari operator operator biasa oke santorini putus tidomu datu oke guys di santorini resort jilid terawangan keren ya dalamnya ada jalan setapak putih biru dan pasir-pasir dan pepohonan ini sudah tempat untuk makan santorini beach and resort berikutnya enak guys isis Wow very good first impression bagus guys kamar mandinya Oh agak remang-remang ya Oh ya ini wastafel antungan cermin gantungan tangga close-up dan ini showernya luas ke showernya guys mantap dan sabunnya semprot-semprotan pakai botol pakai botol dulu protrot-prot mantap guys Hai yang paling mantap itu ketika kita dari luar panas-panasan semangat uh yes terasa banget tuh jadi angkat-angkat Oke guys sekarang kita mau makan siang dengan sepeda Oke ya kalian lupa bawa uang jangan khawatir guys ada ATM mandiri dan the bestnya adalah adem guys rasinya di warung random aja guys palapa ya apa ini namanya tadi ya inilah ya guys pokoknya di wafi ini beberapa menu nya harganya masih manusiawi dan ini duduknya di pantai ini guys kita coba ya apakah enak atau tidak yang selalu dicari Hai es kelapa muda matching cantiknya jeruk kok minum jeruk siapa yang segar favorit drink in pantai Hai es kelapa muda es kelapa dan nutrisari nutrisari penuhnya sangat warung guys dendomi nutrisari pop ice ini motor aja nggak boleh ada loh guys ini cuma bisa naik sepeda atau kodomo hei do chidomo chidomo dokar apalagi kenapa ya polis nah mau coba manis enggak sih iya udah mesti beker kok hal food of the day guys yes indomi goreng fried noodle which is indomi dan nasi goreng kelar 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 hai hai ya i hai 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 os enggak sulit dijelaskan kiri komat kai rasa tomat gitu hmm jurn accessible pedas-pedasnya sangat unik saya jarang sekali saya merasakan nasi goreng yang rasanya semakin unik kamu makan di gimana atau atau bukan goreng yang pas aku makan mie ayam kita semua makan kita sama siapa Mama Oh Miming bisa kayak itu ya tapi aku ndak inget sih itu tapi nih mungkin ya kalau itu gimana Oh ini rasa selera kita semua masih nikmat sudah pasti dong lagi dengan kondimen selesai makan kita lanjut dan emang agak sepi atau sisi barat ini karena ini mengitari pulau jadi kita akan selalu melihat pemandangan pantai guys kita bar-bar Oh ayunan jadi guys ini enggak semua jalan tapi ada yang kita harus nonton gini ya melewati kayak pasar gini guys tadi guys entah kita nyasar atau gimana ternyata enggak semuanya jalannya pinggir pantai ya ini kayak kita masuk tengah-tengah-tengah pedesaan dan pepohonan gini guys dan kayak kita kayak nggak ada siapa-siapa gitu disini akhirnya kita sampai ke jalanan lagi guys dan ini udah mulai rame ya sepertinya ini daerah sisi timur di mana pelabuhan berada mampir ke pinggir jalan ada gili gelato jadi serif ice cream iya duduknya disini gimana rasanya tegan soalnya panas guys disini guys beneran panas bol dan kalian harus siap berteringat untuk bersepeda jadi pakaiannya sudah kayak bisa diperes lucunya sendok jadi kamu tidak sendok kamu dilap-lap pake tangan sorry guys setelah tadi siang capek bersepeda kita tidur dan leye leye sore sebelum makan malam kita akan mencoba untuk mencari foto-foto instagrammable mau mencobai ayunan di tengah laut sepertinya agak dalam sih aduh sunsetnya ini agak kurang kelihatan ya guys ketutupan awan seperti ini kayaknya lumayan dalam ya dan tinggi loh naik oh di laut aja warung dewi di pasar desa gili terawangan rekomendasinya next carlos ini cukup kuahnya tempe boleh kering tempe oh sorry tempe ini aja deh sama lote enggak ada enggak ada iya pake sambal tak? mau enggak ada enggak ada habis enggak habis tempe tempe lote saya akan rempah juga kemasaan di warna ini nanti ada sayur saya langsung cabak ayam goreng dengan sedikit bumbu rendang seperti ayam goreng rata-rata rendangnya empuk-enggak oh empuk ya potong cepet rata-rata paling banyak enggak ada ada posisitnya kemeja guys di pinggir pantai di pinggir pantai ada martabak special jadi cokelat keiju? iya oke udah baik yang tolong video langkah selamat menikmati 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 selamat menikmati